Halo semua kembali lagi sama gue Raka Herja, di video kali ini gue mau membahas cara kerja turbo Nah, ya kan kita membahas cara kerja turbo, nah bagaimana turbo ini bekerja Jadi tujuan turbo ini adalah untuk memperbanyak oksigen yang masuk ke ruang mesin Biar kita bisa membakar oksigen lebih banyak dan menghasilkan energi lebih Sesuai pada equation ini Jadi dimana campuran bensin dengan oksigen akan menghasilkan dan dibakar Dan mereka bakal menghasilkan karbon dioksida dan air Dan jangan lupa, energi Nah, jadi semakin banyak kudara yang masuk, energi yang dihasilkan akan lebih banyak juga Nah, jadi cara kerja turbo kita lihat pada section ini Turbo Jadi di turbo itu ada Turbine, disini ada turbin Ini ada turbin Ada dua Satu itu terkonek dengan intake, satunya lagi terkonek dengan knalpot Nah, jadi Cara kerjanya gimana? Jadi udara dari Udara gas knalpot gitu kan ya Karbon dioksida yang keluar nih, gas knalpot yang keluar dari ruang mesin Itu akan masuk lewat turbin sini dan memutar turbinnya yang terkoneksi dengan shaft Nah, shaft ini bakal muterin turbin yang terpasang ke intake juga Nah, jadi dia akan memaksa masuk lebih banyak Lebih banyak Lebih banyak udara yang masuk dan dikompres Jadi disini lebih padat nih Udara disini yang udah dikompres lebih padat Nah, karena Lebih padat Dia pressure-nya naik Karena pressure naik Kita lihat disini, ini namanya ideal gas law Ini PV sama dengan nRT Dimana P itu pressure, tekanan, V itu volumenya N itu jumlah molekul, R itu cuma konstan Dan T itu temperatur Jadi dengan dari rumus ini kita bisa tahu Tekanan itu proporsional dengan temperaturnya Ketika pressure naik Temperatur juga naik, makin panas Makanya Kita membutuhkan intercooler Kita butuh intercooler Kenapa? Karena kalau kita memasuki udara panas Itu akan menghasilkan namanya pembakaran dini Dimana belum waktunya campuran bensin dan udara itu dibakar Dia udah dibakar duluan dan akhirnya Connection Connection Connecting rod ini bisa patah Dan bahaya juga Atau bisa merusak Silinder head juga Bahaya Nah, jadinya kita butuh intercooler Biar udara yang tadi udah dikompres dan lebih pressure-nya naik Dan juga panas Itu didinginkan Kita menurunkan suhunya Nah, jadi Molekul udara pada saat panas itu Jauh Tidak lebih padat dibandingkan pas lagi dingin Jadi, kalau dingin itu lebih bagus Jadi, kita masuk ke ruang mesin Udara yang panas tapi tidak terlalu dingin Suhu yang optimal lah Ya kan? Suhu kerjanya Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin juga Jadi, bagus Jadi, semakin banyak Tadi udah kekompres pressure-nya itu Jadi, semakin banyak untuk dibakar Nah, ketika kalian Itu ketika kalian ngebuka gas Ketika kalian ngebuka tutup gas Ops Ketika kalian nutup gas Ini akan tertutup Butterfly valve-nya itu akan tertutup Yang di throttle body-nya Jadi, disini akan Banyak tekanan udara Nah, ketika kalian tutup Ini gak bisa Tekanan udara lebih ini Butuh untuk keluar Nah, tapi gak ada jalan keluar Makanya itu kita membutuhkan Blow off valve Makanya itu ketika kalian Kalau mesin-mesin turbo Ketika kalian nutup gas Ada suara Nah, itu suara tekanan yang Gas Yang dengan tekanan tinggi Keluar Dari Intake manifold kalian itu Bukan intake manifold Tapi Dari Saluran Yang masuk ke Mesin Gitu Jadi Dengan adanya turbo Gak cuma menghasilkan Power Yang naik Tapi juga menghasilkan Efisiensi Nah, kenapa Naikin efisiensi Karena mereka menggunakan Gas buang Untuk Kayak Kasaran kayak Gas buangnya itu Di-recycle Gitu loh Di-recycle untuk Menambahkan energi Untuk Mengkompres udara Oke Gitu aja Kalau kalian masih ada pertanyaan Kalian bisa di comment section juga Gak masalah Atau Buka Instagram gue juga Kadang-kadang Kalau gue buka Instagram gue suka bikin Question Instagram gue Follow aja Atau kalian let story-storynya Gak di-follow juga gak apa-apa Kadang-kadang gue ini Gak masalah sih Follow Gak follow Mending Cek aja Oke Semoga ini membantu kalian Untuk memahami Cara kerja turbo See you guys in the next video